Hai, kali ini mau pulang ke Cilegon setelah beberapa lama gak pulang dan ini tuh sebenernya dadakan banget karena tadinya gak ada rencana sama sekali, tapi akhirnya pulang dan ini tuh surprise jadi gak ada yang tau kalau gue pulang ke Cilegon Beli tiketnya aja tuh hamin satu, jadi ini tuh bener-bener dadakan banget but I'm so happy karena kapanpun ketika pulang tuh pasti happy banget Nah ini langsung besokannya, gak afdol rasanya kalau ke Cilegon tapi gak beli pecak bandeng di ujung gulon wajib banget kalau misalnya ke Cilegon ini terenak sih terus juga di KJ, Krakato Junction ini adalah nasi goreng kampung habis gitu beli bubur yang lewat depan rumah, jangan lupa diaduk gitu ya terus juga ini masakan mamah tercinta terus besokannya gue juga main ke tempat kakak dan ini gue masakin pasta spesial banget dan ini dia pendapat dari perakan gue wow, ini bener-bener tidak biasa apa maksudnya bener-bener tidak biasa? terus besokannya kernikahannya Mel bareng sama Evita kita catch up bareng ngobrol-ngobrol banyak banget panjang lebar habis gitu besokannya ini jalan-jalan ke kota Cilegon, kota industri ini yang jalan-jalan cuma lurus doang ya kan ini tuh sore-sore gitu, jam-jam crowded banget sih sebenernya jadi ya lumayan ya dan karena gue lagi suka banget main tenis jadi ini gue sempetin lagi main tenis sama ada pelatih di Cilegon biar makin jago gitu kan I love tenis so much lanjut lagi ini juga nyempetin nemenin mamah ke pasar ini namanya apa ya? Pasar Kelapa Pasar Kelapa di Cilegon terus karena mau pulang ke Malang lagi jadi buatin pepes buat bekel dibawa pulang karena gue suka banget pepes buatan nyokap gitu ya terbaik terus ini juga roti terbaik Cilegon Bakery gitu rasanya tuh enak banget dan ini aku beliin buat ole-oleh buat temen-temen dan juga buat adik yang di Malang terus selain bikin pepes ini nyokap juga bikinin botok ayam kesukaan suami, bikinin pepes tahu pokoknya yang pake daun pisang-daun pisang ini tuh memang enak banget dan gue tuh gak bisa gitu ya bikin yang pake daun pisang karena rada-rada sulit gitu kan bungkusnya dan yang pasti namanya masakan nyokap itu udah yang paling enak banget sih terbaik banget makanya ini masak segala macem sorenya gue juga nyempetin melibak soidola dapat semandak terus sorenya lagi ini gue mau main ke rumah sepupu jalan kaki karena deket rumahnya di sore hari yang lumayan terik ya mataharinya barengan sama keponakan tercinta si Lindy terus malemnya ini ponakan gue yang satunya si Torik ya dia biasa selalu minta hot wheels setiap gue pulang jadi ini beliin dia hot wheels dan udah bisa milih sendiri sekarang dia udah gede besokannya gue pulang deh ini tuh di pulau Damri lagi nungguin Damri yang ke bandara Soekarno-Hatta sekarang naiknya harganya 130 ribu tadinya 60 ribu jauh banget naiknya dan ini adalah perjalanan menuju ke bandara mataharinya masih baru naik ke atas gitu ya dan pandangannya cukup oke sih dan gak terlalu panas juga dan akhirnya sampai juga karena naik City Link jadi naiknya dari teman l3 dan memang enaknya disini itu stand-stand makanan tuh udah pada buka semuanya gitu kan jadi ini gue sambil nyari-nyari makan dan bandara di bulan Juli ini sudah mulai rame lagi udah mulai normal lagi jadi kayak udah gak pandemi lagi gitu untuk sarapan akhirnya gue memutuskan beli bakmi GM karena ya lagi kepengen aja sih enak ya bakmi nya tuh terdabes banget meskipun ya kalo di bandara harganya agak lebih mahal ya yang terfavori tentunya bakmi spesial yang pangsit goreng enak banget harganya 50 ribu udah sama pajak Alhamdulillah ya bisa sarapan dengan enak dan mengenyangkan sekali terus habis makan gue jalan ke gate yang mana cukup jauh ya dan seperti kita tau memang terminal 3 itu jauh banget kalo misalnya mau menuju gate tempat pesawat kita gitu kan jadi ya memang persiapan tenaga dan ini akhirnya sampai juga di gate tempat tunggu pesawat gue dan capek banget rasanya karena kayak jalannya beneran jauh banget dan akhirnya tiba waktunya boarding sedih banget sih akhirnya mau kembali ke Malang setelah kayak cuma 4 atau 5 hari gitu di Cilegon sedih deh tapi ini pemandangannya bagus banget ini kayaknya gunung Semeru kali ya dan ini pertama kali naik pesawat ke Malang dan dapet view yang super duper menakjubkan kayak gini karena pegunungannya bener-bener keliatan banget super beautiful and welcome back to Malang see you next time kembali di beli yang terhormat beberapa saat lagi kita kebenaran di Batar Udara Internasional of the Kalpang Saleh di Malang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati